Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya akan sharing ya Saya akan menunjukkan cara untuk setting tenda 03 agar nanti hasilnya semakin powerful yakni sebagai akses point Oke langsung aja kita buka cara settingnya Untuk web browsernya silahkan kalian tuliskan aja sesuai IP yang setting di tendanya Disini saya punya IPnya 10.20.30 dan .2 Kalian sesuaikan aja sesuai settingan masing-masing Untuk form loginnya disini defaultnya adalah admin dan passwordnya juga admin Kalau sudah klik login aja Oke disini kita lihat statusnya Nah ini adalah settingan tenda 03 yang saya gunakan gitu Disini hasilnya sangat memuaskan Ini sudah saya uji selama 1 tahun dan tidak ada trouble sama sekali Nah disini sinyalnya bisa sampai background noise nya min 84 dan signalnya min 48 Ini sangat-sangat bagus sekali jika kita mau men-transfer data sebesar 50 mbps ini masih bisa terjangkau Dengan signal segini nah ini bahkan sampai min 98 dbm itu background noise nya Dan signalnya stabil di min 40-an sampai 550 Oke bagaimana settingnya untuk di quick check up nya pastikan nanti di kalian pilih akses point Kalian pilih ap ya Kalian pilih ap atau akses point Nah kalau udah nanti kalian klik naik aja lah Kemudian klik naik kemudian kalian sesuaikan apa yang diminta Seperti itu kemudian di bagian network Terus one setup disini kalian pilih yang static Sehingga nanti koneksinya biar lebih-lebih stabil Kemudian IP address nya kalian sesuaikan IP kalian gunakan IP yang satu segmen dengan IP router utamanya Kemudian default gateway nya kalian sesuaikan juga untuk DNS nya pakai saya pakai DNS punyanya Google Kalau udah di save aja Kemudian di bagian DHCP server Ini karena saya ingin IP nya dari router utama Maka saya matikan untuk DHCP server nya Ini saya unchecklist saja Checklist nya saya matikan Kalau udah di save aja Kemudian di DHCP client tidak ada perubahan VLAN juga tidak ada perubahan sama Kemudian di wireless bagian basic Disini untuk enable wireless nya kalian aktifkan tentangnya Kemudian country nya saya pilih Indonesia Terus SSID Ini saya gunakan FGYV Nah ini silahkan terserahkan kasih nama Sesuai dengan penamaan yang kalian inginkan Kemudian broadcast SSID nya jangan lupa di enable supaya bisa terbaca Dan untuk network mode nya Disini saya pilih 11BGN biar lengkap ya Kemudian untuk channel nya ini kalian pilih aja Channel kalian pilih sendiri Sesuaikan dengan kondisi di lapangan masing-masing Disini saya pilih channel nya yaitu bagian 8 ya Karena menurut saya di bagian di daerah saya ini yang lebih lebih stabil Ini kalian tentukan sendiri sesuai keadaan Dan di daerah masing-masing Kemudian untuk transmit power nya ini default Dan channel bandwidth nya disini saya pilih 20MHz Disini supaya tidak terlalu banyak intervensi nantinya ya Untuk transmit rate nya disini karena saya mengirimkan Tidak lebih dari 15 Mbps jadi saya pilih yang 19 aja disini Yaitu MSC2 19,5 Mbps Jadi ini kalian sesuaikan aja sesuai dengan bandwidth yang akan dikirimkan Jadi tidak perlu berlebihan seperti itu Kemudian untuk security mode nya disini saya pilih non Karena nanti security nya Saya berkeinginan nanti security nya itu mengikuti router utamanya Sehingga ditinggal pilih non Nah ini kalau pengen security nya dari AP ini sendiri ya Kalian pilih aja disini Bisa kalian pilih mixer WPA disini Kemudian kalian tuliskan aja nanti key nya itu password nya seperti apa Kemudian isolates client nya disini saya pilih enable Dan smart client nya bisa connect saya pilih 330 Kalau sudah di save aja Kemudian di bagian event disini yang perlu diperhatikan disini ya Dan pokok pentingnya kemudian untuk WMM Ini saya pilih enable Untuk AP SD nya saya juga pilih enable Dan minimum rsc resort nya disini saya pilih enable Terus saya setting min 85 Sehingga nanti di atas min 85 Nanti otomatis router ini AP ini akan mendiskonek atau menolak koneksi perangkat tersebut Sehingga nanti perangkatnya lebih lebih stabil Jadi kalau perangkat lebih jauh nanti tidak bisa connect seperti itu Jadi kalau disable nanti tidak bisa kita tidak bisa membatasi Perangkat yang jauh sama yang dekat Nanti di enable aja Terus saya coba-coba kemarin yang lebih stabil yaitu min 85 Ini maksimal maksimal perangkat terjauhnya Saya pilih min 85 Kalau mau lebih dekat ya nanti ini disesuaikan aja Kemudian preamble nya saya pilih long preamble Untuk signal transmit nya disini Saya pilih capacity oriented Kemudian yang penting juga disini yaitu transparent bit Disini saya pilih enable Karena nanti IP nya dan security nya Saya maunya langsung ke router Router utama Sehingga saya pilih yang enable Untuk transparan brick nya Kemudian bagian ini ya Antena polyresisten Disini saya pilih yang horizontal Bukan yang vertikal Kemudian signal reception level nya Disini saya pilih level 4 ya Karena saya inginnya nanti yang pancaranya besar Dan trockput nya juga tergolong besar Intinya sama seperti yang Penda 01 Kalau level 1 itu trockput nya besar Pancaranya kecil Kalau level 6 Pancaran besar trockput nya kecil Sehingga saya pilih yang level level 4 aja Kemudian dari sini Untuk transmit distance Sampai ke bawah ini tidak ada yang saya ubah Sama harus kita langsung di Disip aja Kemudian Untuk disini ya Akses control ini Tidak ada yang saya ubah Masih sama Seperti default nya Untuk advance juga sama Tidak ada yang saya ubah sama sekali Dan tool juga tidak ada yang saya ubah Sama sekali Jadi cuma itu aja Jadi yang perlu diperhatikan nanti Ya itu ada di bagian wireless Bagian basic Silahkan kalian setting seperti ini Kemudian di bagian advance Kalian sesuaikan juga Seperti ini Kalau mau menerapkan settingan Punya punya saya Kemudian di bagian network Untuk LAN Pilih yang static IP Supaya lebih stabil nanti koneksinya Dan DHCP server disini saya Disable Karena IP nya mau saya dari Langsung dari router utamanya Udah itu aja Cuma itu settingannya Jadi cukup simple Tapi hasilnya sangat memuaskan Nah disini Background noise nya bisa sampai Min 99dbm Kemudian untuk Signal string nya Disini min 48dbm Jadi sangat Sangat stabil Jadi settingan ini Sudah saya gunakan lama Sudah saya gunakan Kurang lebih Satu tahun Dengan hasil yang sangat memadu Bahkan ini sampai 100dbm Silahkan kalau mau digunakan Kalau mau memakai settingan Yang sudah saya gunakan ini Yang jelas ini sudah teruji Dan tidak ada trouble sama sekali Cukup sekian Semoga bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax